Sejumlah produsen otomotif global mengambil langkah untuk menghentikan sementara pabrik mobilnya imbas berkurangnya pasokan chip semikonduktor global yang menjadi salah satu komponen utama bagi perakitan mobil. Lantas apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan chip? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Biden turun urusi chip mobil. Kita lihat di slide yang pertama. Sejak beberapa waktu lalu sejumlah produsen otomotif ini harus memperlambat bahkan menghentikan produksinya yang disebabkan adanya kekurangan chip semikonduktor. Nah kelangkaan chip ini salah satunya merupakan akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penjualan mobil jadinya drop. Karena pembatasan aktivitas masyarakat alhasil pelaku industri otomotif ini merampingkan produksinya dan juga mengurangi pesanan suku cadangnya. Nah termasuk ini mengurangi sejumlah besar permintaan chip ke industri semikonduktor. Karena banyaknya perusahaan menghentikan pesanan chip akhirnya membuat masong ini mengurangi kapasitas karena mengira permintaannya ini bakal turun. Nah di saat yang sama ada lonjakan permintaan dalam jumlah yang besar ini dari konsumen di industri elektronik. Karena kan orang selama pandemi ini lebih banyak bekerja di rumah dan lebih banyak bermain video game. Nah pabrikan-pabrikan chip besar pun ini mengikuti peluang pasar dong dengan mengalihkan kapasitasnya. Jadi berubah dari membuat chip untuk mobil menjadi chip yang dibutuhkan untuk barang-barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari seperti smartphone dan laptop. Nah alhasil pergeseran inilah yang menyebabkan penjualan chip global malah meningkat melampaui kondisi di saat penjualan mobil saat ini mulai bangkit kembali. Nah perusahaan-perusahaan dari berbagai industri pun jadinya berebutan untuk bisa mendapatkan prioritas supply chip. Nah tekanan bagi kelangkaan chip semikonduktor ini dinilai juga bertambah dengan adanya sanksi terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat gitu ya. Nah pimpinan Huawei Eric Hsu mengatakan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat selama dua tahun terakhir terhadap perusahaan teknologi tersebut ini telah merugikan industri semikonduktor global. Karena telah mengganggu hubungan yang penuh kepercayaan dalam industri semikonduktor. Huawei sendiri telah menimbun chip sejak dijatuhi sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk bisa menjamin nih agar bisnisnya tetap bisa beroperasi. Nah Huawei menilai kepanikan yang menimbun stok ini dalam beberapa hari terakhir telah memperparah kekurangan pasokan industri semikonduktor secara global. Nah chipset sendiri ini merupakan salah satu komponen penting ya untuk perangkat otomotif hingga perangkat elektronik. Kalau produksi chipset ini terganggu maka rantai pasokan komponen mobil dan juga barang-barang elektronik ke produsen kemungkinan juga bakal terhampel. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah imbas pasokan chip menipis pabrikan otomotif kena getahnya nih. Di mana produsen mobil ramai-ramai mengerem produksinya usai berkurangnya pasokan chip semikonduktor global yang menjadi salah satu komponen utama bagi perakitan mobil. Salah satu pabrikan otomotif asal Amerika Serikat Ford misalnya ini sempat menghentikan sementara beberapa produksi pabrik milik mereka di sejumlah pabrik nih karena kekurangan semikonduktor. CEO Ford Jim Farley memperkirakan kekurangan chip ini akan berdampak pada pemangkasan pada produksi di kuartal kedua ini hingga bahkan 50%. Sebelumnya Ford memperkirakan bakal kehilangan sekitar 1,1 juta unit produksi di tahun ini imbas kekurangan chipset tersebut. Nah Ford tidak sendirian. Ada pula General Motors yang menghentikan sementara produksinya selama sebulan di 4 pabrik perakitan sejak Februari 2021 lalu karena dilanda kekurangan chip semikonduktor. General Motors memperkirakan kelangkaan chip ini berpotensi memangkas hingga 2 miliar dolar dari labas tahun penuhnya. Nah mereka ini bergabung dengan sejumlah produsen otomotif lainnya yang memperlambat produksi kendaraan karena kekurangan chip seperti Honda, kemudian Volkswagen, Toyota, hingga Fiat Chrysler. Nah IHS Market memperkirakan kekurangan jumlah produksi chip pada kendaraan ini bisa berdampak pada 672 ribu unit produksi kendaraan secara global di kuartal pertama tahun ini. Dan masalah kelangkaan chip semikonduktor ini pun diperkirakan bakal berlanjut hingga kuartal ketiga di tahun ini. Kita lihat di slide berikutnya kondisi kelangkaan chipset yang semakin genting khususnya di industri otomotif ya. Ini membuat kekhawatiran pada pertumbuhan Amerika Serikat di tengah upaya pemulihan ekonomi. Alhasil Presiden Amerika Serikat Joe Biden turun tangan langsung untuk mengatasi kekurangan itu dengan menekan perintah eksekutif pada Februari lalu untuk meninjau seperti apa sih rantai pasokan chip di Amerika Serikat. Selain itu Biden juga mengatakan akan mencari lagi nih dana hingga 37 miliar dolar lewat persetujuan undang-undang untuk menambah biaya pembuatan chip. Demi memastikan bahwa pasokan chip semikonduktor ini bisa memenuhi permintaan konsumen. Nah data industri menunjukkan bahwa produsen Amerika Serikat ini sebetulnya hanya menyumbang sekitar 12 persen dari kapasitas manufaktur semikonduktor di seluruh dunia. Atau turun dari 37 persen pada tahun 1990 dan ini lebih dari 80 persen hingga saat ini produksi chip berada di Asia. Ada pun sebelumnya sejumlah produsen otomotif ini telah berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat untuk bisa menggunakan undang-undang tahun 1950. Aturan ini memungkinkan pemerintah Amerika Serikat meminta perusahaan chip untuk memproduksi material untuk industri otomotif terkait alasan keamanan nasional. Namun keputusan ini dinilai oleh pelaku industri otomotif bahwa ini tidak akan serta-merta bisa menyelesaikan masalah. Pasalnya di satu sisi relokasi semikonduktor kepada produsen otomotif malah justru membuat pihak lain seperti elektronik dan juga perangkat medis lainnya ini malah merugi. Karena mereka ini hanya akan mendapat sedikit chip. Meski belum ada keputusan final, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan akan merilis rekomendasi setelah menyelesaikan 100 hari kepimpinan Biden termasuk juga memberikan insentif dan mendorong produksi dalam negeri serta meningkatkan kapasitas. Terima kasih telah menonton!